Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di falisya pb channel Pada video kali ini saya akan kongsikan tentang Keladi jenis kaladium Thai Beauty Untuk lebih jelasnya sila tonton video ini sampai habis Dan jangan lupa like, share, serta subscribe Agar tidak ketinggalan video menarik berikutnya Selamat menonton Keladi Thai Beauty ini sangatlah cantik Ini adalah corak daun setelah dewasa Tulang daun berwarna hijau Dan antara tulang daun satu dengan tulang daun yang lainnya Berwarna pink Dan ada juga yang daun sudah tua atau sudah matang Tulang daunnya berwarna putih Sedangkan bagian belakang daun tersebut Hampir serupa warnanya dengan bagian depan daun tersebut Ketika keladi Thai Beauty ini masih kecil atau masih muda Daunnya hanya berwarna hijau Dan ukurannya pun sangat kecil Tetapi lama kelamaan daun yang baru akan semakin nampak coraknya Keladi Thai Beauty ini ada dua jenis Yaitu keladi Thai Beauty putih dan juga keladi Thai pink Yang ini adalah keladi Thai warna pink Sedangkan keladi Thai berwarna putih Daunnya hanya berwarna putih dan hijau Medium yang gunakan untuk keladi Thai Beauty ini adalah Campuran pasir Sekam bakar Sekam usang Sabut kelapa Dan juga tanah Keladi ini Jika mendapat cahaya matahari yang cukup Daunnya akan berwarna cantik atau menyerah Tetapi jika keladi Thai Beauty ini diletak tempat redup Atau kurang cahaya matahari Maka coraknya kurang menyerah Atau seperti ini Tetapi keladi ini tidak boleh diletak di tempat yang terlalu panas Sebab dikhawatirkan daun keladi tersebut akan melecur Ataupun terbakar Seperti jenis kaladium lainnya Keladi Thai Beauty ini Bisa kita peroleh anaknya Yaitu Tunas yang tumbuh pada ubi induknya Serta persilangan antara Kutik dan sebuk sari Yang ada pada bunganya Jika berhasil disilangkan Atau dikawinkan Sebaiknya jika menyiram pokok keladi Hendaklah hati-hati Penyiraman pokok keladi Hendaklah dilakukan pada waktu pagi hari Ataupun waktu petang Sebab waktu tersebut Tidak panas Atau cuaca Sudah tidak panas Dan jika menyiram Bunga keladi Diusahakan Tidak terkena Daunnya Ataupun jika Mengenai daunnya Hendaknya Penyiraman tersebut Penyiraman tersebut Harus perlahan Agar daun Tidak boyak Ataupun rosak Jika hendak Membaca pokok Sebaiknya Dilakukan pada Waktu petang Dan Diusahakan Agar baja tersebut Tidak mengenai Pokok keladi Atau sebaiknya Baja tersebut Hendaklah kita tanam Agar tidak Mengenai pokok Sebab Jika mengenai pokok Dikhuatirkan Pokok tersebut Akan melucur Ataupun mati Demikianlah Perkongsian Video kali ini Yaitu Tentang Keladi Jenis Kaladium Thai Beauty Semoga Video ini Bisa Memberi Manfaat Kurang Dan Lebihnya Saya Memohon Maaf Terima Kasih Telah Menonton Dan Sampai jumpa Pada Video Berikutnya Bye 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 Terima